Intro Assalamualaikum Wr Wb 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 Alhamdulillah Halo semuanya share video kegiatan hari ini aku ucapkan salam kenal dan juga selamat datang untuk teman-teman dan bunda online semuanya di channel saya family di perantauan kalimatan Halo teman-teman dan bunda online yuk ikuti aku susun belanja mingguan hari ini Oke ini tadi aku beli si krimer Atau susu kental manis ya Harganya tuh 25 atau 22 gitu ya Karena ukuran yang 490 ml Terus untuk si marjannya juga Harganya kalau gak salah 26 atau 25 Terus lanjut ya Ini tadi habis dari pasar juga Mampir Beli semangka Nah ini 19 ribu per kilonya tuh 12 ribu ya Pas ditimbang 19 epetnya Nah untuk timunnya ini 10 ribu aja Kalau timun sih murah meriah ya Karena juga ngambilnya yang gak terlalu besar ukurannya Terus untuk si apel sama pirnya Ini agak lumayan Kalau gak salah tuh 30 gitu ya Harga kiluannya gak merhatiin si berapanya Tapi kata Pak Solmi yang mahal tuh apelnya Lanjut Ada lengkuas 5 ribu Atau berapa Pokoknya sama serai itu dapet harga 9 ribu ya Mungkin serainya 3 ribu Nah ini 7 ribu gitu Karena emang agak banyak sih Terus lanjut Ada cabai keriting Ini beli 10 ribu Harga cabai kecil sebenernya udah normal ya Kemarin ada yang 45 Terus kalau yang keriting ini 60 65 per kilo Di sini ya Tapi karena di rumah masih ada stok Cabai yang kecilnya Jadi aku gak beli sama Pak Suami Ini cuma beli yang Habis-habis aja di rumah Next Ada tomat Nah ini 5 ribu dapet 5 biji Berarti satuannya mungkin seribu ya Gak tau sih per kilonya berapa Karena emang disini agak Naik daun ya Si tomat ini Terus lanjut lagi Ini ada Kacang Nah ini kacangnya aku beli 10 ribu Jadi ini besok mau Aku bikin Untuk campuran sayur asem Kalau gak tuh bikin sambal kacang Terus lanjut lagi Ada kol Nah ini 19 ribu Agak lumayan ya Agak-agak sayurnya Kacang ini satu ikat Kecil 5 ribu Yang gede Atau besarnya itu 12 ribu Kemarin Tapi aku ambil yang kecil aja ya Karena Kebanyakan gitu ya Kalau yang besar Nah itu tadi serehnya Terus Sampai lagi Oke selanjutnya Ada terong Satu kilonya Ini 15 ribu Nah ini kemarin Beli sedapetnya ya Ditimbang Sama Budenya Telacilnya itu Dikasih 10 ribu Dipasin Nah ini beli 10 ribu Terus Ini bawang merah Sisa Kemarin Masih Nah itu ada semutnya Dibuang dulu semutnya ya Buat rumah semut Nah ini beli 10 ribu Karena untuk Ngelengkapin aja Si bawang Terus beli tempe Sama tahu Nah tempenya beli 10 ribu Sedangkan Tahunya itu beli 5 ribu Nah ini dia Oke alhamdulillah Ini untuk totalannya Aku gak Notalin berapa Jadi ini belanja Mingguannya Gak banyak-banyak ya Sayurannya cuma Berapa macem Tahu tempe Karena di rumah tuh Masih ada ikan Gitu ya Jadi untuk Ngelengkapin aja Yang penting sih Ada bumbu gitu Udah tenang Jadi kalau Sayur habis Atau apa Bisa beli lagi Atau mungkin bisa cari lagi Kangkung Oke alhamdulillah ya Nih ini langsung aja Aku tutup Sayurannya Dikasih Teh sudapur Tadi tuh mau cari Cambah Tapi udah kehabisan Karena Kayaknya udah kemaleman Sih ke pasarnya Nah untuk buahnya Ini aku taruh aja Di plastik ya Biar Nanti aku taruh Di Bagian bawah Di kulkas Ini sih yang pengen Buah tuh Pak suami Dia pengen Dibikinin Es Untuk Buka Jadi ini puasa Hari ke sepuluh nih Baru bikin Tak jilan Biasanya cuman Bikin air Anget aja Panas gitu ya Karena juga Disini Awal Ramadan tuh Hawanya dingin Karena sering hujan Jadi ya Kayaknya es Gak begitu Wajib gitu Kalau menurut aku sih Oke Ini langsung aja Udah aku ambil Tutupnya Dan setelah ini Mau aku Susun di kulkas Untuk tempenya Aku taruh di luar Biar jadi Karena belinya Pas Masih Kedelai Jadi nunggu Jadi dulu ya Baru taruh kulkas Terus Untuk Sayur Dan buahnya Dan buahnya ini Taruh di Kulkas ya Di Pendinginnya aja Nah itu dibantuin Pak suami Untuk buahnya Aku taruh Di bawah Lengkuas juga Aku taruh Di kulkas Soalnya Kalau di luar tuh Cepet banget Kering ya Belum-belum Mau dipakai Udah kering gitu kan Biasanya Kalau di kulkas Ya awet seger Oke Untuk perbawangannya Taruh di area Luar aja Sama kacang Alhamdulillah Udah selesai Nyusun Belanjaan Mingguan Semoga sih cukup ya Untuk Akhir bulan Nah ini Aku lanjut Mau nyuci Para botan Tadi abis Buka Kayaknya belum Dicuci Jadi langsung aja Biar nanti Saur tuh Nggak Lotekan Toto berisik Gitu kan Tinggal Ambil Peralatan Terus Sahur Nah jadi Begitulah Kegiatan Malam hari ini Teman-teman Dan bunda online Gimana Puasa kali ini Kalau ngeluarannya Agak bancos Atau enggak nih Atau mungkin Masih stabil Kayak hari biasa Apapun Keadaannya Semoga Allah selalu Memudahkan Dan melancarkan Urusan Dan juga Rezeki kita Amin Alhamdulillah Di minggu ini Harga Untuk Perbungguan Mungkin ada yang naik Ada yang turun Kalau bawang Tadi tuh Kayaknya naik Mungkin harga normal Masih 30-35 Nah ini Kayaknya naik 40 ribu Kalau tempat Teman-teman Atau bunda online Berapa nih Harga-harga Kebutuhan Untuk Dapur Bisa juga ya Dicek Atau disamain Karena emang Tiap daerah tuh Sebenernya beda-beda sih Tapi untuk Di area sini Di Kalimantan Si harga segitu Sebenernya ya Mungkin Bagi kita semua Itu harga yang Sedeng gitu Gak kemahalan Atau gak kemurahan Gitu Kalau yang paling mahal Itu kemarin Kayak mungkin cabai Gitu ya Sampai Di angka 100 Ke atas Terus Ya udah Gitu kan Terus Kalau Harga normal Biasanya mungkin 40-45 50 Nah itu harga tengahnya Dan gak kerasa Udah di akhir video Terima kasih Untuk teman-teman Dan bunda online Semuanya Yang udah nonton Video aku Semoga bisa Mengambil Sisi positifnya Dan yang negatif Jangan lupa Untuk dibuang jauh-jauh Saya pamit undur diri Saya akhiri Wallahu mu'afiq Il'aku amitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next video Salam anak rantau Sampai jumpa in